Akhirnya, setelah kemarin dua tim Inggris dipermalukan di Liga Champions, dua tim lainnya bisa menyelamatkan muka Premier League di Eropa. Tentu saja salah satunya adalah kemenangan besar Newcastle atas PSG. Tapi yang tak kalah menarik untuk dibahas adalah kemenangan Manchester City atas RB Leipzig. Terutama bagaimana Julian Alvarez bisa muncul jadi penyelamat yang paling dibutuhkan Manchester City. Besok sebagai pemain pengganti, Alvarez mencetak gol yang buat City kembali unggul. Sebelum akhirnya Jeremy Doku mencetak gol pembungkas di Liga itu. Kita sebelumnya pasti mengharapkan halanlah yang jadi bintang di Liga ini. Tapi nyatanya tidak, si monster itu bahkan belum mencetak gol di Champions League musim ini. Justru Julian Alvarez yang jadi pembawa asa Man City di Liga Champions. Bagaimana Alvarez mampu mencuri lampu sorot dari halan musim ini? Berikut ulasannya. Kita semua tahu bagaimana hebatnya halan dalam mencetak gol. Tapi ada statistik yang terlewat. Entah mengapa, musim ini halan selalu saja mandul kalau sudah urusan dengan Champions League. Tidak diragukan lagi kalau halan adalah kepingan yang hilang dari Manchester City, asuhan Pep Guardiola. Berkat kedatangan halan, squad Manchester City sudah komplit. Dan berkatnya pula, Manchester City akhirnya bisa menjuarai Liga Champions musim kemarin. Di musim kemarin, halan telah mencetak 12 gol dari 11 pertandingan Liga Champions. Itu catatan yang sangat luar biasa. Tapi terakhir kali halan mencetak gol di Liga Champions adalah saat melawan Bayern München. Tepatnya bebak perempat final pada bulan April 2023. Ada beberapa spekulasi soal halan yang masih belum mencetak gol. Salah satunya adalah hilangnya Kevin De Bruyne. Playmaker andalan citizen itu sedang cedera sejak awal musim. Tidak adanya De Bruyne yang merupakan pelayan utama halan membuatnya sedikit kerepotan dalam mencetak gol. Terutama saat melawan tim yang bertahan rapat. Mendulnya halan bukan satu-satunya masalah Manchester City yang disorot. Tapi akhir-akhir ini Manchester City memang terlihat masih loyo. Mereka telah menelan dua kekalahan beruntun sebelumnya. Pertama lawan Newcastle di pertandingan Karabauka. Kekalahan itu membuat Manchester City tersingkir dari kompetisi piala Liga tersebut. Kemudian mereka kembali kalah lawan Wolverhampton di Premier League. Itu kekalahan yang tidak diduga oleh siapapun. Sepanjang karirnya Pep hanya pernah lima kali mengalami kekalahan beruntun. Jadi tentu saja dua kekalahan itu jadi sorotan banyak orang. Manchester City pun dianggap sedang mengalami krisis. Di laga penyisihan grup Liga Champions ini, Leipzig punya kesempatan untuk membuktikan kebenaran adanya krisis dalam diri Manchester City. Pasukan Pep Guardiola memang bisa mendominasi permainan sejak awal laga. Bahkan membuka keunggulan lewat gol dari Phil Foden. Dan itu jadi satu-satunya gol di babak pertama. Masuk babak kedua, Manchester City mulai goya. Hanya tiga menit memasuki babak kedua Manchester City kebobolan gol penyeimbang dari Luis Openda. Semua orang mengira kalau Manchester City akan menjalani pertandingan ketiga berturut-turut tanpa kemenangan. Tapi di menit ke-84, Julian Alvarez membuat skor jadi 2-1. Gol tersebut menjadikan permainan kembali dimiliki oleh City. Tapi ia tidak puas sampai situ. Di menit ke-90, menjelang peluit akhir pertandingan, ia memberikan asis untuk gol Jeremy Doku. Peluit panjang pun dibunyikan, Manchester City bisa mengakhiri laga dengan skor meyakinkan 3-1. The Citizen pun akhirnya bisa kembali ke setelan pabrik mereka. Setelah sebelumnya diragukan, dan Julian Alvarez pun bisa berbangga hati karena ia punya peran besar dalam hal tersebut. Alvarez telah memberikan Manchester City dinamika baru musim ini. Di musim keduanya bersama Manchester City, Alvarez lebih sering dipasang sebagai penyerang kedua di belakang Haaland. Atau bahkan duduk di bangku cadangan jadi pelapis untuk Haaland, seperti di laga ini. Tapi di laga ini, ia bisa membuktikan kalau ia juga bisa jadi andalan. Dan ada sisi lain juga, Alvarez telah memberikan kemenangan tandang Manchester City di Champions League yang langka. Iya, musim kemarin, City hanya pernah sekali menang di kandang lawan, yaitu saat bertandang ke Markasa Villa bulan September 2022 kemarin. Itu jadi kemenangan terakhir mereka di kandang lawan di Liga Champions musim kemarin. Pep Guardiola pun menciptakan asumsi kalau timnya hanya jago di kandang. Tapi pada akhirnya, City jadi juara Champions, jadi tidak ada yang bisa protes. Di pertandingan ini, City berpotensi melanjutkan tradisi tak bisa menang di kandang lawan itu. Tapi mereka bisa menghindarinya. Menariknya itu bukan berkat Haaland yang selalu dipucu-pucu oleh para fans dan bundit. Melainkan oleh Julian Alvarez yang satu siah hanya jadi pelapis dan penyerang nomor dua di Manchester City. Well, kemenangan Manchester ini memang harusnya bukan kemenangan yang spesial dan sudah lumrah. Tapi nyatanya, ini adalah kemenangan yang penting untuk City. Dan meskipun Alvarez adalah bintang utamanya, kita tidak bisa mengabaikan ini semua juga berkat Pep dan taktik cerdasnya. Di laga ini, Pep memiliki kepercayaan diri untuk tetap berpegang pada formula taktis khasnya, yaitu penguasaan bola. Meskipun taktik tersebut seringkali membuat City kesusahan menciptako. Tapi terlepas dari itu, City banyak menciptakan peluang di babak pertama. Di babak kedua, Pep juga tetap menggunakan strategi tersebut. Dan City masih bisa menguasai bola. Tapi Pep tahu kalau ia membutuhkan gol. Akhirnya ia pun melakukan pergantian cerdas, yaitu mengganti Akanji dengan Jeremy Doku. Pergantian itu membuat City semakin tajam di depan karena tambahan penyerang. Meskipun begitu, masih saja gol belum tercipta. Tapi yang jadi pembeda adalah saat Pep memasukkan Alvarez pengganti Phil Foden di menit 79. Hanya butuh waktu 5 menit untuk Alvarez menerima umpan dari Doku dan mengubahnya jadi gol. Dan hanya 6 menit kemudian ia menciptakan asis untuk Doku. Momenajib dari Alvarez memberikan City gol yang pantas mereka dapatkan. Dan juga membuka pertandingan, mengembalikan permainan City sampai akhirnya gol pamungkas tercipta. Selanjutnya, pasokan Pep Guardiola akan kembali ke pertandingan Premier League. Mereka harus menghadapi laga tandang lainnya dengan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium. Arsenal masih belum terkalahkan di Premier League. Tapi kekalahan lawan Lens di Champions League kemarin bisa membuat tim asuhan Arteta Goya. Yang pasti, pertandingan ini bakal jadi big match yang seru. Terima kasih telah menonton!